Selamat pagi dan malam permisa, setelah tidak membuat video selama 10 bulan, saya memutuskan untuk membuat video lagi dengan konten vlogging. Hari ini saya akan menonton film Minions Tour di The Breeze. Saya akan menontonnya juga bersama dengan teman-teman saya. Rencananya saya akan numpang bersama teman saya yang punya mobil bersama dua orang yang lain untuk pergi ke The Breeze ini. Kemudian kita akan mengambil tiket yang kita sepesan secara online di tempat bioskopnya, dan kemudian kita menunggu dan enjoy. Nah, objek saya datang, saya naik dulu ya. Nah, disini saya mampir sebentar untuk membeli air mineral dan mengambil duit. Setelah balik dari PneMarket, ternyata objek saya malah hilang. Eh, pas-pas ditunggu ternyata muncul lagi. Untung lo harusnya sabar. Setelah sampai di rumah teman saya, kita kemudian menunggu sampai teman lain yang datang. Untuk menunggu teman kita yang datang, kita memainkan sebuah game. Tetapi, kita kesusah menyalakan konsol itu. Ternyata pas sudah nyala, malah mati lagi. Ternyata, setidak sengaja meninggal kabel yang menghubungkan listrik ke konsolnya. Jadi, ya, mesti gimana ya, mesti nyala ulang lagi dong. Jadi, bong-bong waktu. Kita kemudian menghabiskan waktu bermain game beranteman. Dan kemudian baru deh datang teman saya yang pakai setelan jas yang rapih. Ya, saya doang sih yang nggak pakai jas di rumah itu karena ya, sayangnya saya nggak punya jas. Setelah bermain game bersama teman-teman, kita kemudian berangkat ke The Breeze bersama mobil teman saya. Saat perjalanan, kita juga mampir untuk menjemput adek teman saya. Dan setelah itu, kita baru deh jalan ke destinasi. Kita sudah sampai ke mallnya, dan jika dapat tanya-tanya, The Breeze ini menggunakan konsep outdoor. Jadi ya, ini mall outdoor. Kita berjalan kepada bioskop dan kita bertemu dengan teman kita yang lain. Kebanyakan teman saya pada pakai setelan jas rapih untuk menonton film Minions 2. Ini diakibatkan dengan adanya tren di internet yang menantang penggunaan sosial media untuk menonton Minions 2. Menggunakan pakaian rapih atau jas. Jadi ya, pas menonton film, rasanya kayak mau kondangan nih. Setelah membeli snack dan mendapatkan tiket, saya menitipkan tiketnya ke teman saya. Pas mau masuk, ternyata ada salah satu dari teman kita yang menggunakan tiket saya, yang saya titip. Jadi ya, teman saya harus membeli tiket lagi. Jadi kasihan tuh, membeli Rp110.000. Untungnya kita boleh masuk setelah membeli tiket lagi, dan ini suasana dalam bioskop. Kita tidak diperbolehkan merekam layar saat film tayang, karena hal itu dilarang dan sudah ada undang-undangnya. Hal ini dilakukan supaya mencegah membajakan film. Nah, setelah film sudah tamat, saya boleh merekam lagi. Dan ternyata, teman saya yang di belakang kursi saya, malah makan pokokan bantakan. Setelah kuadai teater, kita kemudian foto bersama sebagai kenangan. Walaupun saya gak masuk foto. Tapi sudahlah, mereka juga lagi kebelet. Jadi ya, gak apa-apa buru-buru dikit. Kita pergi ke kafe kopi kenangan, dan teman-teman saya membeli sebuah kopi. Ya, mungkin kepanasan sih, pakai jas. Setelah itu, teman saya malah menjadi kereta. Namun sayangnya, keretanya tidak berjalan dengan jauh, dan kita mesti mecah belah. Sangat sayang sekali tuh kereta. Langsung rusak. Kemudian, kami jalan-jalan mendusuri tempat ini, dan kita menemukan kampung adat di belakang mall ini. Ternyata, kampung adat ini sebuah restoran. Tetapi masih keren lah. Lalu juga pemandangan sungai yang lebar, dan konstruksi jembatan tol di depan kita. Kita ketemu air terjun, ya cuma air terjunnya ya pendek sih. Setelah melihat air terjun, kita kemudian berbalik arah. Kita yang berbalik arah, teman saya malah nyasar ke ujung. Gimana sih itu? Pas mau balik jalan setelah tertinggal jauh, saya menemukan batang kayun yang sangat panjang. Yaudah, saya langsung lari terhadap teman-teman saya. Eh, pas jalan-jalan, kita ketemu sapi di hujung kak sungai. Beda ras pula. Setelah menemukan batang kayu, saya menemukan batang kayu. Setelah itu, kita gabut ke tau ngapain lagi. Kita kemudian mengadakan lomba lari bersama. Setelah lomba lari, kita benar-benar tidak tau apa selanjutnya. Jadi ya, saya izin pulang ke rumah. Ya, saya rasa kegiatan ini cukup seru. Walaupun hanya menonton film, saya rasa memiliki pertemanan sangatlah penting. Apalagi dalam usia yang bermaja. Jadilah, hati-hatilah dan pilih teman. Karena teman yang buruk akan merusak apa yang baik dari kita. Jadi, itu sekian dari saya. More like video ini dan subscribe dan share supaya channel ini bisa trending. Sampai jumpa guys. Sub indo by broth3rmax